Selamat pagi sobat bersama saya, di video ini dan di channel ini kali ini saya mau membahas Jangan menghakimi, jangan mefonis orang lain sesuka hatimu Ingat, menghakimi, mefonis orang lain itu sungguh menyakitkan bagi orang lain Apalagi dirimu bila mana dihakimi dan difonis oleh orang lain Pasti kamu juga akan merasakan sakit Dalam beragama, semua ajaran agama Entah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Penghujuh, Katolik, Yahudi dan lain sebagainya Semua ajaran agama itu mengajarkan kedamaian Semua ajaran agama mengajarkan kebersamaan Dan semua ajaran agama itu mengajarkan akhlak moral yang terpuji, akhlak moral yang baik Tidak ada satupun agama yang menganjurkan untuk permusuhan Tidak ada satupun agama yang menganjurkan untuk menghakimi sesuka hati Mefonis sesuka hati Tidak ada satupun anjuran agama untuk membunuh menyakiti pihak lain Karena semua agama pastilah baik dan tujuannya baik Dimana saya pernah melihat bahkan sering melihat Orang-orang itu sesuka hati mefonis orang lain Mefonis orang lain menghakimi orang lain Ini khususnya juga untuk orang-orang Islam tapi yang belum tahu tentang Islam Lebih banyak orang Islam yang belum memahami Islam Yang suka mefonis orang lain Yang suka menghakimi orang lain Kalikan mereka berkata-kata atau mengatai orang lain Atau mefonis orang lain Menghakimi orang lain Dengan kata-kata musrik, murtad, kafir, syirik Dengan kata-kata demikian Apakah mereka ingin menjalin hubungan baik antara agama Atau mereka ingin mencerai beratkan sesama makhluk antara agama Padahal Islam tidak seperti itu Tetapi orang-orang yang belum paham Islam Dia seenaknya sendiri mefonis orang lain Menghakimi orang lain Seakan-akan mereka anggap dilihat itu sudah benar Saya tahu, saya tahu di dalam Islam Kata musrik adalah perbuatan Yang menduakan Tuhan Kata syirik adalah orang yang melakukan perbuatan musrik Kata murtad bagi agama Islam adalah orang yang keluar dari Islam Kata kafir adalah orang-orang yang tidak mengenal agama Tak mengenal Islam Perlu Anda ketahui Di dalam ajaran Yahudi Di dalam ajaran Kristen Kata musrik, murtad, syirik, kafir semuanya ada Kata musrik itu adalah orang yang menduakan Tuhan Menduakan sang ilahi Elohim ala Yahweh Yang menduakannya menggunakan mamon Atau menggunakan berhala-berhala Lalu kata syirik Itu adalah orang yang melakukan tindakan musrik Sedangkan kata murtad adalah Orang yang awalnya mengenal Tuhan Lalu dia mengkhianati dan Dia tidak mau mengenal Tuhan lagi Itu namanya murtad Sedangkan kata kafir adalah orang yang sama sekali tidak pernah mengenal Tuhan Ada perbedaan arti di dalam kata-kata itu Entah dalam ajaran Islam Tetapi kesamaan arti terdapat di dalam ajaran Yahudi dan Kristen Perlu diketahui Bila kita sesuka hati memfonis orang lain Itu menyakitkan bagi orang lain Kamu, bila mana kamu difonis, dihakim orang lain Pasti menyakitkan di hatimu Seringkali aku melihat orang-orang Islam Itu berkata-kata sedemikian Lalu kalau nanti Dibilang ke tokoh-tokoh agama Tokoh-tokoh agama Islam Pasti mereka akan bilang Ini adalah Salah satu Tuntunan ajaran kami Padahal di Yahudi Di Kristen juga ada tuntunan seperti itu Tapi kenapa orang-orang Yahudi Orang-orang Kristen Tidak mau mengkafir-kafirkan orang lain Tidak mau memurtad-murtadkan orang lain Karena orang Yahudi Orang Kristen Mereka berpikir perasaan orang lain Memikirkan perasaan orang lain Bila mana difonis, dihakim Ya Ini sekali lagi ya Kita sebagai beragama Mereka bergandengan tangan Jangan memfonis, jangan menghakim Apalagi kalau belum mengerti kenyataan Banyak orang saat ini Yang bersembunyi di balik agama Untuk menutupi kejahatan Aib Lata belakang mereka Banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan agama Banyak orang-orang Yang kelihatannya beragama Tapi dia sebenarnya Melakukan banyak kejahatan di dalam agama Agama adalah tempat Untuk menang Tuhan Agama adalah sarana Untuk memahami Ajaran-ajaran Yang luar biasa baiknya Bukan Islamnya yang salah Tapi yang salah adalah Orang-orang yang belum tahu Cara menjalankan Islam dengan baik Karena yang saya ketahui Islam itu adalah agama yang baik Islam itu tidak memfonis Islam itu tidak menghakimi Bahkan di dalam ajaran Islam Dalam Islam itu juga Menuntut Bahkan di ajaran Islam Orang-orang Islam itu Tidak diperbulikan Memfonis, menghakimi Seenaknya sendiri Karena yang bernak Memfonis, menghakimi Itu hanyalah Allah Bukan manusia Manusia dan manusia Tidak layak untuk saling menghakimi Yang layak menghakimi Adalah Allah Yang layak menghakimi Dan memfonis Tapi banyak sekali orang Islam Yang memang salah kaprah Padahal ajaran Islam itu adalah Ajaran yang damai Seharusnya bisa merangkul Orang-orang antar agama Bukan malah mengfonis Menghakimi Seenaknya sendiri Melukai perasaan orang lain Yang akan Membuat jarak Antara umat beragama Dimana seringkali Kita temui hal-hal itu Dari tim Ratu Adil Menyarankan Jangan suka memfonis Jangan suka menghakimi Intropeksi diri Dan kita sebagai umat Beragama Malah kita berjabat tangan Kita berbelukan Kita bersatu Untuk membangun tanah air yang baik Jangan lupa Klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!